Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi kita akan membahas-bahas tentang dunia pekerjaan guys oke tema kali ini adalah membahas tentang BPJS ketenaga kerjaan ya jadi saya ini bukan karyawan BPJS tetapi saya adalah salah satu karyawan di perusahaan di Morwali oke guys jadi kenapa saya membahas tentang BPJS ketenaga kerjaan nah ini poin penting ya guys kalian harus ingat bahwa ketika kalian sudah terdaftar menjadi karyawan di sebuah perusahaan itu setiap orang itu memiliki akun BPJS ketenaga kerjaan jadi teman-teman kalian harus perhatikan bahwa ketika kalian nanti sudah resign hal yang sangat penting itu adalah BPJS ketenaga kerjaan kalian ya mungkin kalian saat ini sudah bekerja 5 tahun itu artinya saldo BPJS ketenaga kerjaan kalian itu sudah 10 jutaan wah mantar ya dan itu dicairkan ketika kalian sudah resign atau kalian sudah di PHK ataukah kalian dengan alasan mungkin keluar kerja atau apa resign bye bye ingat ya untuk mencairkan BPJS ketenaga kerjaan itu harus resign bye bye oke ataupun kalian ada surat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan jadi pihak BPJS ketenaga kerjaan tidak akan mencairkan dana saldo kalian kalau misalkan kalian itu kabur keluar tidak mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan bahwasannya kalian itu sudah keluar bekerja ya kalau misalnya kalian buat masalah terus kalian kabur dari kerjaan tidak balik kerja lagi sayang uang di BPJS ketenaga kerjaan kalian itu akan hangus sayang kan kalau misalkan kalian sudah kerja 10 tahun kan itu artinya saldo kalian itu sudah 20 jutaan kan lumayan untuk tabungan kalian ingat ya dan itu poin pertama untuk bisa mencairkan BPJS ketenaga kerjaan itu harus memiliki surat resign atau surat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tersebut nah oke kemudian ingat ya karena ada validasi ada verifikasi nomor dengan email dengan rekening bank dengan KTP itu semua kalian harus punya jangan sampai hilang jangan sampai nomor HP kalian terdaftar di BPJS ketenaga kerjaan itu kalian hilang dan ingat kalian harus login ya harus aktif di BPJS ketenaga kerjaan di akun saat ini ya kalau saat ini itu JMO ya di terdaftar di PU yaitu penerima upah ya nah teman-teman jadi ingat uang atau saldo di BPJS ketenaga kerjaan itu adalah saldo kalian untuk masa depan adalah atau tabungan kalian untuk masa depan jadi ingat jangan sampai nomor kalian itu hilang ya ya kalau misalkan nanti hilang nomor kalian email kalian lupa akun kalian lupa konteks saya tonton video nanti saya akan buat lagi seperti apa bagaimana solusinya ketika email atau akun tidak bisa login atau nomor HP tidak bisa login atau hilang nomor HPnya itu karena di kantor BPJS ketenaga kerjaan nanti kalau misalnya kalian sudah mencairkan itu semua harus diverifikasi ktp aplikasi JMO nya nama orang tua kakaknya semuanya harus diverifikasi kalau sudah lengkap mantap terus saldo di bawah 10 juta itu dicairkan langsung di kantor BPJS ketenaga kerjaan harus datang disitu untuk memverifikasi tak sampai 1 jam uang langsung cair guys nah tapi kalau misalnya di atas 10 juta itu harus vertifikasi dulu ke kantor BPJS ketenaga kerjaan bisa melalui online juga ada situs online nya ataukah kalian ragu atau kurang paham kalian bisa langsung datang di kantor BPJS ketenaga kerjaan untuk meminta panduan ya oke kemudian ingat ya akun kalian harus aktif di aplikasi JMO lalu kalian harus membawa juga surat rekomendasi atau surat pemutusan hubungan kerja atau surat resign tanda bukti kalian kerja berapa lama di perusahaan itu nah itu yang menentukan berapa saldo kalian ada di akun BPJS ketenaga kerjaan kalian jadi mungkin teman-teman saat ini yang bekerja di perusahaan mungkin sudah 5 tahun yang berarti coba kalian cek berapa saldo kalian ya kalau gak salah sih kalau sudah 5 tahunan itu sudah 10 jutaan lebih ya mantap ya jadi itu ada salah satu tabungan yang sampai kalian pikir kok gaji aku di Morwali kok habis-habis terus ya aku gak ada nabung pada kalian tuh udah mendiayai keluarga membantu keluarga kalian membayar cicilan kendaraan kalian atau membawa kosan untuk makan kalian itu sudah cukup sudah lari ke situ semua tapi ingat di BPJS ketenaga kerjaan itu saldonya itu akan bertambah terus ketika kalian masih terikat kontrak atau masih berstatus kerja di perusahaan oke dan syarat syarat berikutnya untuk bisa mencairkan BPJS ketenaga kerjaan itu ya kalian bisa buka di google ya bahwa akun di JMO nya itu harus offline kalau sudah di offline kan sama perusahaan baru bisa dicairkan dan biasanya sih dalam jangka waktu 1 bulan setelah resign dari perusahaan itu baru kalau sudah statusnya non aktif seperti yang ada disini non aktif yang kalian bisa lihat disini itu sudah bisa dicairkan guys oke itu aja seputar yang saya bahas kali ini di BPJS ketenaga kerjaan terima kasih untuk video kali ini jangan lupa apresiasinya jangan lupa like nya komentarnya like dan share video ini bila kalian suka jangan lupa nonton next video karena banyak sekali hal-hal yang penting yang saya akan bahas buat kalian sendiri para perantau para pekerja di perusahaan-perusahaan oke jadi teman-teman ingat bekerja lah semampu kalian bergaya lah semampu kalian jangan memaksakan gaya hidup kalian ya ya sesuai dengan isi kantong lah ingat bekerja di perusahaan itu kalian jangan pikir bahwasannya kalian tuh tidak ada saldo di BPJS ketenaga kerjaan karena gaji kalian itu ada terpotong terus ya ada terpotong terus untuk tunjang hari tua untuk pensiun untuk banyak ya jadi teman-teman itu aja semoga bermanfaat video ini jangan lupa subscribe jangan lupa mantur-mantur di video saya jangan lupa pokoknya jangan lupa untuk selalu stay tune di channel ini ya walaupun mungkin informasinya sangat tidak menarik ya tapi setidaknya ada informasi buat kalian semuanya yang bisa menambah semangat untuk bekerja di perusahaan ya jangan kalian tergiur dulu ya uang-uang kalian di BPJS ketenaga kerjaan jangan resign dulu nanti kalau kalian kerja lama kerja lama sampai 20 tahun atau 10 tahun BPJS ketenaga kerjaan kalian itu bisa sampai 20 jutaan guys oke semangat semuanya anak-anak mereka tahu dimanapun jual dari Sabah sampai Meroket khususnya yang ada di Morowali semangat guys assalamualaikum selamat menikmati